Halo guys, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam Nah, kali ini kami akan memberikan tips Bagaimana cara memperbaiki bulu kutut yang rantas kayak gini Nah, nanti kita akan memberikan tips Bagaimana agar si perkutut ini bisa kembali Lebih bagus lagi ekornya Nah, tapi sebelum melanjutkan video ini Jangan lupa di klik subscribe dulu ya Oke, klik subscribe dulu disini Nah, oke lanjut saja Bagaimana sih solusinya ekor perkutut yang rantas kayak gini Nah, ini kan udah parah Karena dulunya bakalan bulu tan Ini dari hutan Nah, ini solusinya Yang pertama, kita bisa mencabut bulu ini Nah, kita cabut aja Yang rantas yang mana aja Ditarik Sampai bener-bener habis Nah, ini dia Kami menyarankan Bagi yang ingin mencabut bulu ini Yang rantas Bulu burung harus keadaan sudah burung Bulu tua Nah, bulunya yang udah tua Yaitu Yang bulunya udah mulai kusam Jangan yang bulu baru Kalau yang bulu baru Itu perkututnya Akan mengalami kesakitan Beda kalau yang Udah burung tua kayak gini Nah Kalau ini kan gak kesakitan Dia gak kesakitan Dia akan diam aja Pengalaman kalau bulu baru itu Pasti akan mengalami kesakitan Nah Sampai Bener-bener habis Yang sudah rapi gini Biarkan saja Kita ambil yang patah-patah aja Ini patah Oh, ini kan sudah bulu tua Jadinya kita siap cabut Agar tidak mengalami kesakitan Nah Ini Udah Semua Cek semua Bener-bener di cek Apakah sudah rapi semua Nah Setelah ini Setelah dicabut Setelah dicabut semua Nah Kita harus wajib nih Wajib mengasihkan Air hangat Ke daerah ekornya Agar pori-porinya membuka Kita celupin juga bisa Agar pori-porinya tidak menutup Dan bisa bulunya bertubuh lagi Sebenarnya terapi ini bisa digunakan Ke burung-burung lain Tidak hanya perkutus saja Tapi jangan lupa setelah mencabut Diberi angin hangat ya Diolas-oleskan terus Sampai benar-benar Terkena semua Sampai kulit Ini burung pun tidak mengalami kesakitan Karena ini bulu-bulu tua Yang seharusnya udah mulai ganti Nah kalau tidak Berani menerapkan cara ini Perkutut Juga Bisa Ditunggu aja Pas waktu mabungnya Oke guys Mungkin itu saja Tips yang bisa kami samakain Jangan lupa Klik like Comment Dan subscribe ya Oke Jangan lupa di klik subscribe Bye-bye